Intro Shalom semuanya, sejenak kita mendengar firman menyapa sebelumnya kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari ala bapak kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu, amin Firman menyapa hari ini Kamis 3 Februari 2022 tertulis dalam kitab 1 Korin 12 ayat 3 Saya akan membaca, kita ikuti semua dalam hati masing-masing Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah Dapat berkata, terkutuklah Yesus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus Judul firman Tuhan pada saat ini rupa-rupa karunia tetapi satu roh Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dalam 1 Korin 12 ini Penekanannya Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa orang percaya menjadi satu tubuh dalam Kristus Sebagai mana dalam 1 Korin 12 ayat 27 Sesuai dengan kehendak Allah yang telah menyusun dengan sedemikian rupa Sehingga banyak anggota namun satu tubuh Setiap anggota tubuh diberikan karunia yang berbeda Namun satu roh yang sama Layaknya anggota tubuh kita yang kita sebut sebagai perpaduan dari satu tubuh itu Di dalamnya ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, dan lain-lain Tentu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing Namun dikendalikan oleh otak yang berada di kepala Kesatuan ini adalah penyatuan orang percaya menjadi satu tubuh di dalam Kristus Roh kudus yang dicurahkan kepada umat percaya Walau anggota satu dengan yang lain berbeda dengan fungsinya Namun bukan untuk memegahkan diri Tapi dengan menyatakan kuasa Allah dalam diri umat percaya Bersama-sama dapat menyatakan Melalui perkataan maupun perbuatan Bahwa Yesus adalah Tuhan Kita semua mengakui bahwa Karunia yang kita peroleh dari Tuhan berbeda-beda SDM Sumber daya manusia berbeda satu dengan yang lain Kalau diberikan kepada setiap umat Tidak sama Namun kita aminkan Bahwa Semua itu untuk demui kemuliaan Tuhan Sebagaimana Nas dalam penjelasannya Berbagai karunia yang diberikan Ada karunia untuk berkata-kata Yaitu dengan kata-kata hikmat Ada karunia untuk berpengetahuan Ada karunia untuk menyembuhkan Ada karunia Untuk Berbagi kasih Dan beberapa karunia lain lagi Tetapi semua itu dikerjakan oleh roh yang satu Yaitu Roh Allah Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Contoh kecil saja Boleh kita lihat masing-masing Kelima jemari kita Ada jari kelingking Ada jari manis Ada jari tengah Ada jari telunjuk Ada ibu jari Masing-masing punya nama Bentuk yang berbeda Ukurannya berbeda Panjang pendeknya berbeda Walaupun Dari kelima jari itu punya kehususan tersendiri Misalnya Untuk memberikan isyarat Tanda baik Kita selalu Dengan acukan jempol Sebagaimana layaknya iklan RCTI RCTI Oke Untuk menunjuk sesuatu Tentu dengan jari telunjuk Tentu dengan jari telunjuk Memberikan suatu isyarat Baik Si jari telunjuk Tidak pernah mengkata Akulah yang paling benar Karena menunjuk sesuatu Pasir dengan jariku Yang telunjuk ini Si jari manis pun tidak pernah Mengatakan akulah yang paling benar Karena setiap Cincin ada Di posisiku Di jari manis Setiap manusia Bukan untuk Mengangkat kelebihan Dan kelemahan Namun Yang Tuhan inginkan Untuk saling melengkapi Satu dengan yang lain Demikian juga Kita di hadapan Tuhan Dengan berupa karunia Satu dengan yang lain Mari saling melengkapi Taking gift Saling memberi Dan saling menerima Saling mengasihi Satu dengan yang lain Demikian Yang dikehandaki Tuhan Ada satu lagu Dari gedung jembat Nomor 256 Yang menggambarkan Satu kesatuan Dalam kasih Kristus Kita satu dalam Tuhan Satu gereja yang esat Marilah bertolong-tolongan Kau dan aku semuanya Marilah bertolong-tolongan Kau dan aku semuanya Tuhan selalu memelihara Alam semesta Kita pun disuruhkan Kita pun disuruhnya juga Menyatakan kasihnya Kita pun disuruhnya juga Menyatakan kasihnya Amin Kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Terima kasih untuk kebenaran Firmanmu pada saat ini Kami menyadari Kami menyadari Bahwa Tuhan memberikan Berbagai karunia Yang berbeda dengan satu Dibandingkan dengan lainnya Namun perbedaan itu Biarlah untuk saling melengkapi Saling membenahi dalam satu kasih Dalam Yesus Kristus Demikian kami memahami Akan indahnya Satu kesatuan Biarlah Merupakan Satu kekayaan kasih Yang tetap kami bina Dalam mewujudkan Satu di dalam Kristus Tidak untuk memegahkan diri Pun kalau kami diberi Satu kelebihan Karena kami sadar Dibalik kelebihan itu Masih ada beberapa Kelemahan kami Biarlah di dalamnya Kami saling melengkapi Satu dengan yang lain Tuhan Yesus Terima kasih Jika Kami masih diperkenankan Untuk mendengarkan Firman Tuhan Pada pagi ini Senantiasa dalam lindunganmu Kami serahkan seluruh jemaat Ke BPP Tujo Dari anak sekolah minggu Hingga Dewasa Biarlah dalam tuntunan Kasih Tuhan Jika mereka Dalam keadaan Sukacita Barangkali dalam satu minggu ini Ada berulang tahun Kelahiran Dan Ulang tahun Pernikahan Biarlah senantiasa Tuhan memberikan Umur panjang Kesehatan Sukacita Yang daripada Tuhan Dan biarlah Kristus Menjadi nakuda Dalam setiap rumah tangga Yang boleh Menuntun Mereka Dalam kehidupan Menuju Kasih yang Tuhan Anugerahkan Kepada kami Tuhan Yesus Jika masih dalam Pegemulan Sakit Penyakit Juga kami Dalam masih Keadaan pandemi Mari kami Tetap Tuhan Berkati Jika dalam Keadaan sakit Mari Tuhan Pulihkan Senantiasa Kami Selalu Ditopang oleh Firman Tuhan Ketopang oleh Kasihmu Juga menghadapi Pandemi ini Biar kami Tetap setia Pada progres Tetap pada Prinsip Kami punya Iman Yang luar biasa Kami Boleh Di Tuhan Jagai Kami punya Imun Dan Begitu kami Merasa Aman Seimbang Antara Iman Imun Dan Aman Terima kasih Bapak Di Surgia Dalam tangan Muka Miserahkan Seluruh Aktivitas Kami Satu hari Ini Biarlah Tuhan Yang Selalu Menjaga Kami Dalam tangan Muka Miserahkan Pimpinan Negara Kami Pimpinan Gerejawi Kami Biarlah Senantiasa Mereka Dan Kami Semua Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jauh Kami Seturut Dengan Kehendak Tuhan Syukur Hormat Kemuliaan Hanya Bagimu Tuhan Yesus Di dalam Nama Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Shalom Semuanya Selamat Beraktivitas Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih.